Intro Ya, kembali lagi di Box Wars Nah ini, akhirnya menjadi pertanyaan Kemana sekarang hashtag Jokowi Dua Periode Apa memang relawannya kurang kerja keras ini ya? Gimana nih? Gimana nih Bang? Bang Turia gimana? Jokowi Dua Periode itu tidak perlu hashtag Karena sudah ada di hati terus Oke Yang kedua saya perlu sampaikan ya Dari berbagai ucapan Dari ucapan Doang Feri, satu yang saya setuju Presiden jangan menanggapi yang gak penting Itu pengakuan beliau bahwa hashtag tersebut gak terlalu penting sebetulnya Dan yang ketiga perlu saya sampaikan Jadi Presiden itu tidak mudah Jadi biar Jokowi aja dah Dan apa yang janji-janji politik beliau itu Memang butuh dua periode Dia membutuhkan tim, juga jaringan Tugas kita hari ini adalah Memperkuat tim, kualitas tim Memperluas jaringan Dan panggilan ini berlaku untuk seluruh partai Termasuk partai oposisi Jadi kalau memang ada yang tidak sepakat dengan gagasan Atau yang dilakukan Pak Jokowi Tawarkan program, bukan cuma hashtag Apa tawaran konkretnya? Bagaimana supaya infrastruktur berjalan dan dengan baik Tanpa pengorbanan terlalu banyak Kita ketinggalan ratusan tahun Sejak zaman Dendels Baru hari ini dibangun Gimana Pak Pimpin? Saya kira perlu dipahami Bahwa masyarakat yang mendukung hashtag 2019 ganti Presiden Itu karena khawatir Kalau dilanjutkan dua periode Maka hutang negara akan bertambah Bayangkan Selama tiga tahun Presiden Jokowi Hutang negara naik sekitar 1.400 triliun Dari 2.600 triliun Saat ini kurang lebih 4.000 triliun Hutang ini sangat berbahaya Dan saya melihat bahwa ada negara-negara yang berhutang Kemudian bangkrut sampai saat ini Dan publik melihat bahwa Masih dibayar 30% Saya kira ini menjadi warning bagi kita Gimana Pak Sandoko? Pak Sandoko bagaimana nih? Ini terkait dengan Rasio hutang kita belum sampai 30% Masih jauh Masih jauh Jadi kalau ngomong bahaya itu jauh lah Saya kira masyarakat ingin pemerintah ini Tidak membangun sesuatu dengan hutang Ada solusi lain yang bisa dilakukan Apa misalnya? Berhemat untuk menggunakan anggaran Memangkas anggaran untuk para pejabat negara Sehingga pengeluaran itu tidak ditopang oleh hutang yang begitu besar Bang Masintong 3 tahun Bang Masintong gimana itu? 10 tahun Pak SBY memerintah di Indonesia Coba dicek lagi lah Bang Masintong gimana itu? Bisa dicek lagi Dimana negara Amerika aja punya hutang Hutang itu Yang jadi bahaya Hutang kita itu kebanyakan dari luar negeri Ini sangat berbahaya Amerika aja negara super power itu punya hutang Pak Ke Cina Jadi yang menjadi soal itu adalah Bukan persoalan hutang ya Kita tanya Manfaat hutang itu untuk apa? Apakah ini untuk rakyat? Atau untuk kroni-kroni penguasanya? Seperti masa orde baru gitu ya Hutang luar negeri digunakan untuk kroni-kroni rejim Nah itu yang haram Kalau hutang itu digunakan untuk membangun infrastruktur Meningkatkan ekonomi masyarakat Meningkatkan daya saing kita Kenapa enggak? Bang Ferry gimana Bang Ferry? Bang Ferry gimana Bang Ferry? Kita masih Negara lain itu memberikan hutang ke kita Karena kita punya kemampuan untuk membayarnya Ya jadi Harus dibedakan Bang Ferry ngomong aja silahkan Kan hutang itu masuk di APBN APBN kita tadi Enggak benar Pak Masinton Kalau kemudian sebagian besarnya dipergunakan untuk infrastruktur Pendapat hasil penelitiannya Mas Faisal Basri Jadi APBN kita hanya 15% yang dipergunakan untuk belanja modal atau infrastruktur 50% nya itu dipergunakan untuk belanja anggaran dan belanja pegawai Jadi enggak benar kalau kemudian hutang yang masuk di dalam sumber penerimaan Sumber pendapatan dari APBN itu digunakan sebagian besarnya untuk infrastruktur Hanya 15% Benar Bang ya betul Bang Ferry ngomong aja Di DPR gimana nih Bang? Justru Ya Ini 15% itu Saya kira Sudah mulai ada Gini Kita fokus kepada soal ganti presiden 2019 2019 ganti presiden Ini kan adalah Bisa arus yang sangat lemah Bisa arusnya kuat Nah ini yang harus disikapi oleh presiden Soal yang menurut saya tidak perlu takut Tidak perlu cemas Bukan takut Apalagi panik Soal esik Dengar dulu Bang Gak apa-apa Bang Handa Ngomong aja Kita gak takut Gak apa-apa ngomong aja Bang Soal bagaimana kemudian Pemerintah merespon sesuatu itu harus di filter Tidak semua isu itu di Dijawab oleh presiden Yang dijawab presiden itu Gak perlu takut Orang Pak Jokowi Gak perlu takut Konteks Konteks tadi Seperti saya bilang Konteksnya tadi adalah Ada rentetan isu Untuk Yang nyerang presiden Yang nyerang presiden Yang nyerangkan amanat konstitusi rakyat Yaitu pertama adalah Melindungi segenap Tumpah darah Indonesia Itu artinya Narkoba Bisa masuk Kemudian Impor itu Dilindungi rakyatnya Ketika panen Itu yang mesti Respon Gimana nih Bukan soal ini Kaus yang dikomendasi Bang Surya Ayo Bang Surya Gimana Bang Surya Saya rada ragu ini Dengan Bang Surya Pengamat ini Sudah punya pisik Jangan sampai kemudian Kita punya asumsi Tidak ada Tata yang kuat Membandingkan Kondisi sekarang Dan itu kita takut Kalau memang Pak Presiden Tidak main jalan Di konstitusi Jangan takut Dia akan dipilih lagi kok Memang Memang gak takut Strategi politik Oposisi ini Ketakutan Saya mau tanggapin Boleh nih Silahkan Bang Surya Silahkan tanggapin Pertama nih Pengamat Jelas Dia bukan sedang Mengamati Dia sedang Menjatuhkan Sesuatu yang lain Jadi saya pertanyakan Kredibilitas pengamat Itu ya Kedua Sebentar Bang Gantian Gantian Sebentar Yang kedua Apa yang dilakukan Gimana nih Bang Saya tunggu dia Sepertinya Lagi banyak agenda Gak apa-apa Ngomong aja Bang Didengar kok Dan penting Menghilangkan Dignisi Wibawa Presiden itu sendiri Karena ada hal-hal yang berhubungan dengan Perolaya Saya tengah hilang Saya tengah hilang Sebagai Mas Randoko Mas Surya Chandra Mas Mas Sinton Ini masukan yang baik Oke Oke Terima kasih Tapi Tapi Gak ada Gak ada ketakutan Disitu Oke Bang Surya Ngomong deh Ngomong terakhir Bang Surya Saya Saya ketemu Pak Jokowi pertama itu Di Logi Gandrum Di Solo Pak yang paling mengesankan Buat saya itu Dari beliau adalah Gak cuma kesederhanaan Tapi Kegelisahannya Terhadap Ketidakadilan Dan ini kerasa Kalau kita ketemu Dia pakai sarung Bukan lagi pakai jaket Atau jas Seperti itu Nah Apa yang dilakukan Sekarang ini Memang lahir dari hatinya Banyak Presiden sebelumnya Tidak berani melakukan Infrastruktur seperti ini Kenapa? Ya begini Yang Anda lakukan sekarang itu Kan persis Yang ditakuti para Presiden terdahulu Kenapa Pak Jokowi berani? Karena dia tidak punya beban masa lalu Yang dia lakukan hari ini Adalah untuk kita Nanti 10 tahun lagi Oke Oke Kita moter Indonesia ini Dari sudut yang sempit sih Dari Jakarta Datanglah ke daerah Persih Main-main lah Kalau cuman dari Jakarta Cuman mengenamati Twitter Yang itu juga Twitternya itu-itu juga Oke abang-abang Oke abang-abang Terima kasih abang-abang Oke Abang-abang terima kasih Abang-abang terima kasih Ya Malam ini telah kita bahas Mengenai Malam ini telah kita bahas Mengenai Hashtag 2019 Ganti Presiden Dan juga hashtag Jokowi dua priode Dan masing-masing punya pendapat sendiri Dan saya juga mengatakan bahwa Sebenarnya ini tidak perlu ditanggapin Karena hanya sebuah hashtag Tetapi sampai ditanggapi oleh Seorang Presiden Ada yang juga dikatakan bahwa Hashtag ini harusnya Yang ditanggapi oleh Pak Presiden adalah Hal-hal yang menjadi penting Bagi masyarakat Dan kita akan dengarkan lagi nanti Pada saat nanti bagaimana Persoalan-persoalan masyarakat Yang akan terus bergulir Dan akan diangkat terus Menjadi persoalan-persoalan Yang terus Memanas pada saat nanti Menuju 2019 Tapi Semuanya kita harapkan Indonesia Yang lebih baik Terima kasih Bersama saya Arya Sinulingga Terima kasih